Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer Link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya Linue sudah mengobati sedikit dari Kaisar Clan Pedang Di sana yang terkena penyakit Karena itu gosip tersebar di sekte Feng Yu Dan juga di sekte Yao Zhu Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan part selanjutnya Di part selanjutnya terlihat Linue sedang duduk di sana Kemungkinan masih di Clan Pedang Lalu Linue pun berkata Kamu sudah datang ya Terlihat C.R. dan juga kakeknya Kaisar Clan Pedang di sana yang memasuki Tuan Lin, kakek ingin berjumpa dengan Anda Kata C.R. Kakek itu pun memberi salam kepada Tuan Lin Tuan Lin, bolehkah berbicara empat mata denganmu? Boleh, silakan Obat sodara Lin ini memiliki efek yang luar biasa Ditambah memiliki budi besar bagi Clan Pedang kami Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua ini padamu Linue menjawab Aku hanya berharap Anda bisa meminjamkan empat pedang suci pada aku saja Tentu saja Tidak ada masalah Tapi bolehkah aku menanyakan alasannya? Linue menjelaskan 33 tahun yang lalu Kaisar Buddha pernah memerintah Sekte Kematian Sekte Belantara Selatan Dan Sekte Pengendalian Siluman Pergi mencari mayat Yang meninggal tidak lebih dari 47 hari di wilayah selatan Namun sebenarnya itu adalah perintah palsu Kaisar Buddha bukanlah orang yang suka membunuh Ajaran yang dia bina adalah ajaran budisme Tidak mungkin memerlukan mayat Terlihat disana Ternyata inilah sosok Kaisar Buddha yang memimpin wilayah selatan Disana Linue melanjutkannya lagi Kenyataannya adalah Kaisar Buddha terluka Dan ada memalsukan perintah atas namanya Alasan aku meminjam empat pedang suci ya Berhubungan dengan kondisi Kaisar Buddha sekarang Wilayah selatan akan mengalami perubahan besar Aku memerlukan lebih banyak jurus rahasia Untuk menghadapi semua ini Obatmu meskipun bisa meringankan rasa sakitku Tapi sepertinya aku tidak bisa ikut dalam kondisi perang seperti itu Yah ada satu hal lagi yang ingin aku mohon padamu Aku berharap kamu bisa menjaga Ching Air Dia sebentar lagi akan menjadi ketua klan pedang Mohon jaga dia untukku Ya tenang saja aku paham maksud master pedang kok Sambil Linue memasukkan pedang-pedang itu ke dalam inventorinya Lalu Kaisar Klein pedang berkata Sekarang aku akan mengajari empat teknik padamu pedang suci ini ya Jika kamu juga tidak bisa membentuk formasi empat pedang suci ini Percuma He, master pedal tidak perlu khawatirlah Formasi yang ingin aku bentuk bukanlah formasi empat pedang suci itu Melainkan formasi pedang pembunuh laksa makhluk Apa? Formasi pedang pembunuh laksa makhluk? Formasi itu kan sudah punar ribuan tahun yang lalu Tak kusangka kamu bisa mengaktifkan formasi pembunuh laksa makhluk Ya aku juga kebetulan mempelajarinya kok Linue sambil meninggalkannya Ya sudah silakan Tuan Lin Sampai jumpa ya di lain waktu Linue sempat berpikir Aku tentu saja tidak akan memberitahu padamu bagaimana aku mendapatkan formasi pembunuh laksa makhluk Ya itu aku dapatkan karena aku terkurung di 100 ribu tahun Anak buah klien pedang berteriak Ketua Linue itu lihat itu semua benda ada di dia Cincin penyimpanannya juga berada di dia Cincin penyimpanan tetua dan putra mahkota pedang diambil Sekarang malah mengambil pedang suci juga Diam Kaisar klien pedang di sana pun marah Mengeluarkan jurusnya Hingga anak buahnya itu pun terkejut-kejut Terkena tembok di belakangnya Sambil bucat-bucat di mulutnya Apakah kamu tidak bisa merasakan Bahwa Linue memiliki aura kaisar Hanya beberapa cincin penyimpanan saja Jika dia ingin nyawamu juga aku berikan Dasar murid bodoh Eh maaf ya Aku mengerti kalau begitu Kata murid di sana Lalu kita diperlihatkan di sana Linue sudah bergegas ingin pergi dari klien pedang Ada Ziabing juga di sana Ziabing berkata Tuan apakah kamu masih mengingat penyakit kakekku tuan? Mohon maaf sebelumnya Linue menjawab Tentu saja Cucunya sudah aku culik pergi Mana mungkin aku akan melupakan penyakit dia kakekmu itu Lalu cincin air pun datang Tuan kalian mau pergi kemana? Oh cincin air Kenapa kamu tidak didampingi oleh tetua klien pedang? Aku pergi diam-diam keluar kata cincin air Cincin air berkata Tuan mau pergi kemana sih? Apakah boleh aku ikut juga? Tidak boleh cincin air Tidak boleh Kamu sekarang harus tetap berada di klien pedang Tapi aku ingin mengikuti Tuan Kamu masih ada yang lebih penting harus dilakukan sekarang cincin air Ayahmu mati karena perebutan posisi ketua klien Sekarang posisi ini akan menjadi milikmu Kamu harus baik-baik ya Mengemban tugas ini menjadi ketua klien pedang Cincin air pun menangis Apakah Tuan boleh berjanji padaku? Saat aku menjadi ketua klien pedang Kamu harus datang melihatku ya Pasti cincin air Pasti Lalu Lin Nye pun pergi bersama Zia Bing disana Cincin air tidak bisa ikut Ternyata perpisahan yang sangat menyedihkan Sampai jumpa Tuan Tenang saja cincin air Sampai jumpa cincin air Terlihat disana Lin Nye sudah berangkat memakai kapal laut Di kapal laut Zia Bing berkata Tuan aku bersedia terus mengikutimu Tuan Ya boleh saja sih Tapi perjalanan kali ini kita akan ke sekte Yauzu Mungkin akan sangat berbahaya Zia Bing pun kaget Tuan biarkan aku sendiri saja Kalau mau kembali ke sekte Yauzu tidak perlu mengantar Nona Ye Mingyue berkata dari belakang Nona Zia tenang saja ya Si licik Lin Nye ini pasti sudah ada rencananya kok Terlihat disana ada tetua Long, tetua Li Wuhan dan juga Ye Mingyue Yang siap sedia untuk mengikuti Lin Nye kemanapun dia pergi Lalu Lin Nye berkata Semuanya kalau begitu pakai pakaian ini ya Dan bawa token ini Selanjutnya kalian bersikaplah menjadi tetua klan pedang ya Baik Tuan Mereka pun berganti baju dan ke kamar mandi Tetapi di belakang Lin Nye ada sesok bayangan Aku tahu Kamu ada disana Keluarlah sekarang juga Kamu tahu ya Aku akan datang kesini Itu adalah Lin Ziu Kaisar iblis baru yang diciptakan oleh cermin langit pusaka Jika kalian masih ingat Lin Ziu ini diperkenalkan Sewaktu Lin Nye membebaskan Master Zumi Dia muncul disana Disana ia berkata berhadapan Apakah kamu sudah siap untuk mati? Lin Nye dengan tenangnya berkata Kamu ingin membunuhku Tapi kamu masih belum ada kemampuan untuk membunuhku Sayang sekali Lin Nye dalam hati berpikir Penekanannya super kuat ini Kaisar iblis yang baru tersebut pun tersenyum Apa yang kamu katakan benar sih Tapi tidak lama kemudian Kita akan berjumpa kembali Pas saat itu Aku akan menjadi lebih kuat Lalu ia menghilang di hadapan Lin Nye seketika Ye Ming Nye sempat melihatnya Dan berteriak Ada musuh yang menyerang Tuan dalam bahaya Lalu menghampiri Lin Nye Tuan kamu baik-baik saja Terlihat disana Lin Nye pun terjatuh Ia berkata Siapa yang bisa sampai melukai Tuan Tenang saja Aku baik-baik saja kok Lalu Lin Nye berduduk bersila disana Makhluk yang tadi muncul Adalah makhluk yang diciptakan oleh cermin pusaka langit Dengan menyatukan formasi-formasi pemurnian mayat Dengan batin Kaisar iblis Musuh yang sangat menarik dan kuat itu Liu Wuhan pun kaget Orang yang melukai Tuan Apakah lebih hebat dari Kaisar iblis Kie Disana Lin Nye diam saja Dan matanya terlihat bercahaya Tuan sudah mencapai tingkat lebih tinggi Apakah fisik Tuan akan menjadi lebih kuat Jika berjumpa dengan yang lebih kuat Setelah itu Lin Nye pun selesai Aku mencapai tahap koridor res level 6 Peningkatan kali ini langsung menerobos 2 level Mantap sekali Sebelumnya orang sekte Yauzu akan segera tiba Ayo kita pergi cari Ziaji Terlihat disana Ziaji dan juga Siakwangsan anaknya Ziaji berkata Bagaimana kondisi kakekmu Eh kakek mungkin tidak akan lama lagi Kalau kakek meninggal maka Tenang saja anakku Ziasan itu adalah orang yang tidak berguna Kita tidak perlu khawatir tentangnya Yang akan melanjutkan ketua sekte Lapor Nona Zia dan Lin Nye datang Kata anak buahnya Baik Mereka sendirian datang cari mati Kamu panggil semua master yang ada Kita pergi berjumpa dengan Lin Nye itu Lalu mereka semua pun bertemu Ziaji Kwangsan berkata Lin Nye masih berani datang mencariku Di sekte Yauzu ya Kenapa? Kenapa kamu benci kepada aku? Ayo bertarung Disana Zia Kwangsan berpikir Berjernih Zia Chen saja sudah mati Bagaimana aku berani bertarung Ziaji berteriak Jangan bersilat lidah Kemari cepat tangkap Lin Nye itu Baik tuan Kata anak buahnya disana Namun terlihat mereka mengenalkan diri masing-masing Aku Li Wuhen Tetua klan pedang Aku Longlin Tetua klan pedang Aku Ye Mingwe Tetua klan pedang juga Kami datang atas perintah master pedang Mengunjungi sekte Yauzu Apakah kalian masih berani melawan kami? Lucu sekali Kalian mana mungkin adalah tetua klan pedang Kalian kan anak buahnya dari Lin Nye itu Kalau gak percaya Kamu lihat saja sendiri Mingwe melemparkan token itu Ditangkap oleh Zia Kwangseng disana Namun tangannya pun terlepas Mengeluarkan energi dasyat Ini token asli Ada energi pedang dari master pedang di token ini Apakah masih ada orang yang mau melihat token ini dan tidak percaya? Ziaji pun kaget Klan pedang Dan sekte Yauzu adalah orang dalam 8 sekte Ada urusan apa memangnya kalian datang kesini? Kami bertanggung jawab Atas mengantar nona Zia Bing ini Selamat kembali kesini Zia Bing berkata Kali ini aku kembali hanya demi mengembalikan Tungku Sengking Bagus Zia Bing Kamu mengembalikan Tungku Sengking ini juga ya Termasuk menebus kesalahanmu sebelumnya Zia Kwangsan anakku Kamu panggil tujuh penutua agung Lalu pergi mengambil darah murni siluman matahari api ya Kita akan meracik Pil Sengking kali ini Siap-siap ayah Setelah itu ia meracik Pil Sengking disana Empat jam kemudian Pil Sengking itu pun sudah selesai dibuatnya Setelah dibuatnya ia berkata Bagus Aroma Pil ini sangat kuat dan menyengat Lalu bentuk Pil ini juga sempurna Semuanya tunggu disini sebentar Aku akan memberikannya kepada ketua sekte dulu Beberapa saat kemudian terlihatlah ketua sekte Yauzu disana Bernama Zia Seng Semuanya ketua sekte sudah sembuh Memberi salam Zia Bing kepada kakeknya Selamat kakek sudah sembuh Zia Bing kamu kurusan ya Kata ketua sekte Yauzu Lalu Zia Ji berkata Ayah Zia Bing tidak sengaja membuat tunggu Sengkingnya hilang Untung saja aku dan Kuang San menemukannya kembali Tapi semua ini karena Zia Bing Jangan terlalu menghukumnya ya Disana kakek itu pun berkata Zia Bing Apakah kamu benar dikatakan pamanmu ini Kamu menghilangkan tunggu Sengking? Kakek Bukan Bukan aku yang Lin Yue pun langsung berkata-kata disana Ketua Zia Kamu benaran sudah pulih memangnya Sepertinya kamu tidak lama lagi akan mati loh Siapa dia? Ayah Idea ini bernama Lin Yue Orang yang bergabung dengan Zia Bing Merebut tunggu Sengking Tiga orang di sampingnya itu memiliki token Tetua Clan Pedang Apa yang dikatakan Zia Ji Emang benar? Tentu saja benar Ayo pukul aku Dasar tua bangka Disana kesalah ketua sekte Yauzu Brengsek Kamu berani sekali bertindak kurang ajar Disekte Yauzu ya Namun dia Muntah darah dan bucat-bucat mulutnya Ketika memakai kuda-kuda Lalu terkapar tergeletak tercengang Di depan hadapan Lin Yue Yang diam saja disana Disana kakek itu pun berkata Pipil Sengkingnya ada masalah ini Anak durhaka kamu ya Apa yang kamu kelakukan memangnya Aku Zia Ji Darah murni ini berasal dari mana Memangnya Kata Lin Yue Lalu Zia Zeng Ketua sekte dari Yauzu Berkata dan berdiri Kamu katakan sekarang Darah murni ini berasal dari mana Itu Darah dari ketua sekte Nanggong Sialan Dasar manusia tidak berguna Sambil batuk-batuk lagi lah Kakek tersebut Menggunakan benda dari dia ya Kakek Kakek aku kan mencari Darah murni yang asli ya Lalu meracik kembali satu butir pil Sengking Kata Zia Bing Ingin mendapatkan darah murni siluman matahari api Sangatlah susah Bahkan peracikan pil juga memerlukan waktu Setidaknya 6 jam Sudah tidak sempat lagi aku Pokoknya Zia Bing memiliki hati yang baik 7 penutua agung depanku Setelah aku meninggal Berharap kalian bisa mendukung Zia Bing ini Menjabat sebagai ketua sekte Yauzu selanjutnya ya Siap Kata penutua agung disana Zia Ji pun mendengar hal itu kesal Apalagi anaknya Zia Kuang San Pak tua sialan Kamu sudah mau mati Jangan lagaklah memerintah orang-orang lagi Kamu cepatlah turunkan tahtahmu padaku Kalau tidak sekte Yauzu akan terjadi kekacauan internal Kata Zia Ji dan juga Zia Kuang San disana Anak duraka Apa yang kamu katakan Liriwe berkata 7 penutua agung Kalian apakah masih ada obat? Disini Ada sih Tapi hanya saja bahan utamanya tidak ada Tenang saja kok Ini aku punya Apakah satu tetes cukup? Lalu disana terlihat Liriwe pun membuat sesuatu Disana ia berkata dalam hatinya Darah murni Kaisar Zumi Meskipun lebih encer Tapi berkali-kali beratus ribu-ribu kali Lebih kuat daripada darah murni sebelumnya Ternyata kali ini Liriwe ingin meracik Pilsengking menggunakan darah dari Master Zumi Murid-murid disana pun terheran-heran Itu darah murni Master tahap Supreme Cukup Kami akan sekali lagi meracik Pilsengkingnya Kalian meracik Pilsengking ketua Pasti sudah mati Kalian masukkan bahan obat ketungkus saja Biar aku yang meraciknya Ketika itu Liriwe pun meracik Pilsengkingnya Dua jam kemudian Ketua Zia silahkan memakan obat ini Apa ini pil transparan? Tak kusangka selain Sekte Yauzu masih ada Master yang memiliki teknik pil Yang begitu mendalam di wilayah selatan Lalu ia pun memakan obat itu Terima kasih ya Sama-sama ketua Zia Zeng Ini hanya hal kecil saja kok Lalu Zia Zee berteriak Ayah maaf ya Ini semua salahku ayah Aku tidak bermaksud Zia Zeng menampar Zia Zee di sana Bah dasar anak duraka Kamu dan anakmu dikurung di dalam penjara langit selamanya kalau begitu Lalu langsung Zia Zee dan anaknya Zia Kuang San dikurung di penjara langit dong Untuk selamanya Kasihan sekali Zia Sang yang masih jomblo dikurung di sana Untuk selamanya Lalu ketua Sekte Yauzu Zia Zeng menghapiri Zia San ayah dari Zia Bing Hei Zia Bing ditindas oleh orang lain Kamu sebagai ayah malah begitu pengecut Tidak berani melawan Pokoknya kamu jaga baik-baik introveksi diri sana Pergilah Ba-ba-baik ayah Kata Zia San di sana Zia Zeng berkata Terima kasih ya Saudara Lin telah menyelamatkan nyawaku ini yang sudah tua Apakah bisa Sekte Yauzu membahas kebaikanmu? Baguslah Aku paling tidak suka orang yang basa-basi Aku hanya berharap jika terjadi perang 8 Sekte di wilayah selatan nantinya Ketua Zia dan Sekte Yauzu ini bisa berpihak pada Kaisar Buddha Itu saja pokoknya Oh kalau begitu tenang sajalah Sekte Yauzu pasti akan berpihak pada Kaisar Buddha Masalah Sekte Yauzu sudah selesai Apakah Saudara mau menetap di Sekte Yauzu untuk beberapa waktu? Aku ada janji dengan Ketua Yaogek Beda dari Arak Tidak bisa berlama-lama di sini Aku pergi Yaudah kalau begitu terima kasih ya Tak lama dari sana kita diperlihatkan Lin Yue disambut oleh 4 bidadari Kami menyambut kedatangan Tuan Lin Lin Yue berkata Loh dimana bidadari Arak Yaogek? Kakak sudah menunggumu di Istana Utama Lalu Lin Yue pun membuka pintu Istana Utama Dan terlihat Yaogek di sana auto dolar kuning Lalu di sana Yaogek berkata Sekarang Tuan adalah orang yang berbudi besar Bagi Sekte Yauzu dan Klan Pedang Mungkin tidak ada orang yang mirip dengan Tuan di 8 Sekte ini loh Kamu benar-benar pria yang sempurna ya Aku lihat-lihat Aku sangat menyukaimu jadinya Oh iya Tuan Lin Tidak berencana menemani aku minum saat ini Lin Yue berpikir disana Adegan seperti ini mirip seperti 100 ribu tahun yang lalu Saat aku mau meniduri Yaogek bidadari Arak Aduh Ternyata inilah detik-detik terakhirnya Lin Yue meniduri Yaogek dong Lin Yue berpikir lagi Saat itu aku menggunakan segala cara untuk menaklukannya Tapi kali ini dengan mudahnya Tuan Lin sebelumnya mengatakan Ingin meminta Arak Suci Langit ya Aku bisa kok menyetujuinya Langsung disana Lin Yue meminum Arak Suci Langit tersebut Tapi aku masih minta satu benda lagi Kata Lin Yue Lin Yue mengeluarkan 4 pedang suci dari Klan Pedang disana Kagetlah beda dari Arak Apa maksud Tuan ini Dia sudah mengumpulkan 4 pedang suci Jika bertarung aku juga tidak akan bisa mengalahkannya Jangan salah paham kok Aku tidak bermaksud mengancammu Aku hanya ingin meminjam 5 keterampilan Feng Yu Untuk mesementara waktu saja Tuan Lin ini membuat hal menarik apa nantinya Tidak ada hal yang menarik selain dirimu Yaogek Langsung Yaogek pun terpincut disana dengan perkataan Lin Yue yang playboy ini Tuan Lin Kita baru saja bertemu loh 2 kali Kamu kok sudah bisa berkata aku orang yang menarik Lalu Lin Yue berbisik kepada Yaogek Kamu kalau malu-malu jangan pernah bermain api dan bermain cinta Kamu hanya seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman Jangan sok menggoda aku ya Kakak kamu Ya kita masuk ke topiknya Peran 8 sekte sudah di depan mata Sekte kematian, sekte pengendalian siluman, sekte belantara selatan, dan sekte nanggong Mungkin sudah diam-diam bergerak masuk ke dalam wilayah selatan Jadi jika tidak ingin dimusnahkan, sisa 4 sekte harus bekerja sama Tuan, kamu ingin menjadi ketua aliansi 4 sekte segaligus? Ya benar, aku akan memimpin 4 sekte sekaligus Sekte Yao Zhu dan klan pedang sudah di dalam pengendalianku saat ini Sekarang sekte Feng Yu sebentar lagi loh Tuan, kamu tahu kapan penerperangan ini akan terjadi memangnya? Tuan, kamu terlalu dekat denganku Tuan, aku jadi deg-degan Lalu terlihat di samping bidadari arak atau Yaogek Di sana terdapat sebuah peti Ini adalah satu kotak arak kematian yang paling murni Sisa 4 kotaknya lagi berada di 4 adikku Masing-masing Lin Yuwe pun memasukkan kotak tersebut di dalam cincinnya Ya sudah, kalau begitu ayo segera panggil mereka datang ke sini adik-adikmu yang lainnya Lalu datanglah di sana seseorang Lapor ketua, istana Buddha mengundang kita mengikuti rapat pembasmi monyet Hah? Rapat pembasmi monyet? Iya, ada seorang monyet kuat muncul di depan istana Buddha Ternyata itu adalah monyet dari Lin Yuwe yang dia bebaskan waktu sampai ke sekte Feng Yu pertama kali Di sana si pembawa pesan berkata lagi Iya, monyet itu sudah melukai banyak sekali orang Tidak ada orang yang bisa menangkapnya Jadi mereka mengumpulkan sekte pengendalian siluman, sekte nanggong, sekte belantara selatan, sekte Feng Yu Untuk membantu menangkap monyet tersebut doang Yaogek berkata dan tidak peduli Ah, hal seperti itu tidak perlu di... Tidak, tidak, tidak Ketua Yogi, kita harus ke sana juga Aku sepertinya bisa menaklukkan monyet itu Gak kamu yakin? Ya, tentu saja Mari kita coba dulu Baiklah, aku akan meminta empat bidadari menemani Tuan Lin pergi ke istana Buddha adik-adikku Boleh lah kalau begitu Oh iya, tiga temanku sementara tinggal di sini ya, di sekte Feng Yu ini Berikan mereka arak langit suci ya Terlihat di sana, Lin Yue ingin pergi bersama empat bidadari suci yang lainnya Dan Lin Yue menaruh Tetua Long, Tetua Li Wu Hen dan juga Ye Ming Wei di sekte Feng Yu ini tidak dibawa pergi Rupanya Lin Yue ini ingin melakukan sesuatu hal kepada empat bidadari suci tanpa diketahui oleh Ye Ming Wei Tetua Long dan juga Tetua Li Wu Hen Apakah hal tersebut? Ya, pokoknya berhubungan dengan Ike-Ike Kimochi lah ya Kita langsung masuk ke part selanjutnya di lain waktu Dadah semuanya, bye-bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak, bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax